Dua pelaku yang ditangkap ini salah satunya seorang wanita berinisial S, 18 tahun, yang berperan mempromosikan situs judi online secara live di akun media sosial YouTube. S menggunakan topeng dan berpakaian terbuka untuk menarik dan mengajak keluarga bermain judi di situs yang dipromosikannya secara online. Selain tersangka S, polisi juga menangkap FU 31 tahun yang berperan sebagai operator situs judi online tersebut. Keduanya ditangkap di rumah kontrakan di wilayah Ciberem yang dijadikan lokasi pembuatan video promosi judi online. Kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan promosi judi online, satu unit komputer, kursi dan alat-alat lainnya. Keduanya mendapatkan pekerjaan tersebut dari bandar yang berada di luar negeri dan tidak pernah bertemu dengan bandar tersebut. Komunikasi mereka dilakukan melalui media sosial dan untuk setiap tiga jam melakukan live streaming, kedua pelaku ini menerima upah sekitar 500 ribu rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 27 ayat 2, Junto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Andris Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat